Direkturat Reserse Narkotika Polda Papua melakukan sidak ke sejumlah apotek di kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Dalam sidak tersebut tidak ditemukan obat sirom anak yang dilarang beredar oleh badan pengawas obat dan makanan. Direkturat Narkoba Polda Papua melakukan pemantauan langsung ke sejumlah apotek di wilayah kota Jayapura hingga sentani. Kasubdit 1 di Tres Narkoba Polda Papua, Kompol Hasanuddin menyatakan sejak pemerintah melarang penggunaan obat sirup biaknya mendatangi beberapa apotek. Hasilnya tidak ditemukan adanya penjualan obat sirup yang dilarang oleh badan pengawas obat dan makanan Bepom. Ini terkait dengan kebijaksanaan atau perintah dari Kemenkes bahwa jenis obat yang berbahaya itu akan tarik. Tarik, terutama tadi yang tadi yang beli itu kuni baby, itu kita sudah sampaikan para apotek sebagai sampel. Sementara, setiap jenis obat yang kita sampaikan bisa dia patuhi dan tidak akan dijual lagi. Ya kita imbau sama nanti, tidak akan kita kirim surat seperti itu supaya setiap daerah melakukan pemeriksaan. Tapi ini bukan penindakan, hanya sebagai imbauan saja. Sementara itu, pemilik apotek kemurah farma, Edward Muhtar, mengaku telah menarik produk yang dilarang pemerintah. Obat tersebut langsung diserahkan kepada distributor. Sebelum ada dari Kemenkes itu, ya itu kami tetap menjual. Tapi begitu, imbauan nano, kami satu komando dari pusat ke bawah, kami langsung patuhi. Berapa merek Pak yang di take down? Take down cuma yang masuk di Jayapura sih, cuma 100 saja. Sebenarnya ada tiga, tapi yang masuk di Jayapura itu cuma saliantropnya tidak masuk di Jayapura. Polda Papua akan terus melakukan pengawasan terhadap sejumlah potik, untuk memastikan tidak ada obat sirup anak yang dilarang masih beradar di pasaran.